The Clash mungkin bukan band punk rock pertama Inggris, tetapi mereka adalah jiwa dari kinri ini, di akhir tahun 70-an dan 80-an awal. Tidak ada band punk lain yang memiliki sejarah seperti The Clash. Tidak seperti band punk lainnya di skena London pada saat itu, skena yang sama dengan band punk hebat Inggris lainnya seperti pistol dan bass cock. Tapi The Clash akhirnya melampaui skena itu sendiri dengan gaya unik mereka, kecenderungan eksperimental dan lirik yang memuat masalah politik. Mereka membuka jalan bagi generasi selanjutnya. Band ini telah menginspirasi musisi mulai dari U2, Bad Religion, hingga Chuck D. dari Public Enemy. Salah satu karya band yang paling ikonik, album ketiga mereka, London Calling, sangat penting dalam membangun peninggalan mereka untuk musik. Album ini membantu mereka mendapatkan lebih banyak daya tarik dari para penggemar musik di Amerika Serikat, dan kemudian mendapatkan sertifikasi platinum di Amerika Serikat. Jika pistol adalah molotov yang memicu gerakan punk di Inggris, The Clash adalah kerusuhan yang menyertainya, membawa banyak pengaruh ke dalam genre yang agak berantakan dan memfokuskannya ke dalam kekuatan politik. Empat pemuda dikancah punk rock pertengahan tahun 70-an di London ini dengan marah menuntut keadilan bagi dunia yang tampaknya kekurangan pasokan itu. Seruan nyaring dari kemarahan penuh kasih mereka terdengar ke seluruh dunia, dan masih terdengar nyata hingga hari ini. Dan sejujurnya, punk hanyalah pengaruh awal, karena musik mereka merangkai banyak suara, seperti reggae, hip-hop, klasik rock, ska, dan punk. The Clash mengemuka dalam gelombang revolusioner punk sejak permulaannya. Muncul dari kebangkitan yang berapi-api dengan memetakan jalan mereka sendiri. The Clash menantang pendengar untuk membayangkan kembali semangat punk, menegosiasikan masa lalu dan masa depan rock. Dan ini adalah sejarah singkat The Clash sebagai sebuah band. Bagaimana latar belakang London Calling? Dan apa pengaruh yang mereka tinggalkan terhadap punk dan musik secara keseluruhan? Sebelum The Clash didirikan, para anggotanya aktif di berbagai kancah musik di London. The Clash dibentuk di London pada tahun 1976. Tahun yang sama setelah Pistol melakukan pertunjukan live mereka yang terkenal. Dan para anggota Pistol mengklaim bahwa pertunjukan itu lebih tentang menciptakan kekacauan daripada bermain musik. Sebulan setelah Pistol menarik pelatuk, sebuah band bernama London SS terbentuk. Hidupnya singkat, berakhir sebelum memainkan satu pertunjukan pun dan hanya merekam satu demo. Tetapi dari awal ini, Mick Jones membentuk The Clash. Dia merekrut Paul Simonon dan Terry Symes, yang telah sebelumnya mengikuti audisi untuk band London SS tapi gagal. Setelah keluar dari proyek musik sebelumnya, gitaris Mick Jones, basis Paul Simonon dan drummer Terry Symes, tergabung dengan vokalis Jus Trummer dan gitaris Kate Levine untuk membentuk sebuah band. Saat popularitas punk mulai meningkat, tahun berikutnya, Levine dan Symes tidak lagi berada di band. Levine dipecat dari The Clash. Tahun itu juga menjadi tahun di mana The Clash merilis album penuh pertama mereka. Cover album itu menjelaskan bahwa Terry Symes, meskipun anggota penuh The Clash pada saat itu, tidak muncul dalam gambar karena dia telah memutuskan untuk keluar dari band. Album pertama The Clash, set title ini, dengan kekuatan single white triad yang masuk dalam 20 besar dalam cat di Inggris. dan memperkenalkan suara punk kotor yang marah dan lirik yang bermuatan sosiopolitik. Beberapa lagu dari album ini, termasuk Jenny Jones, White Triad, dan London's Burning. Menjadi klasik dari genre punk, dan merupakan salah satu lagu punk pertama yang terlihat signifikan di tangga lagu single. Album ini menampilkan Jones dan Strummer berbagi tugas gitar dan vokal, dengan Paul Simonon pada bass dan Terry Symes pada drum. Album ini dirilis di US pada tahun 1980. Versi US sendiri juga menyertakan daftar lagu yang sangat berbeda, mengubah urutan lagu dan menukar beberapa lagu dengan lagu non-album yang direkam. Penambahan lagu dalam US version, pada lagu seperti I Fuck The Low, Jail Gutardors, dan beberapa lainnya. Setelah album debut terobosan mereka, The Class menghadapi jadwal tour yang padat. Di setelah-setelah pertunjukan, mereka juga berhasil merilis beberapa single paling ikonik, seperti Complete Control, atau juga Class City Rocker, yang menjadi komposisi ska orisinal pertama mereka. Terlepas dari semua aktivitas ini, Class Music mulai mengerutu tentang tidak adanya album kedua dari mereka. Mitos bahwa beberapa artis dapat menghindari sindrom album kedua yang menakutkan. Sebuah gagasan yang mengatakan album tidak lanjut dari debut album, pasti akan mengecawakan untuk mereka yang menyukai album pertama. Album tidak lanjut dari The Class juga akhirnya memiliki ekspektasi yang tinggi dari para penggemarnya. Saat The Class merilis album debut mereka, mereka membawa kekacauan pedas yang membawa mereka ke arus utama dengan pemikiran alternatif. Dan pada November 1978, album kedua mereka, Giftum End of Rock, akhirnya dirilis. Namun, pada kenyataannya, album tersebut tidak mendarat dengan keganasan yang sama, seperti album pertama mereka. Itu tidak berarti bahwa Giftum End of Rock adalah album yang buruk, tapi beralih dari intensitas band garasi yang bernapas api dari debut set title mereka, selalu akan menjadi manuver yang rumit untuk dikuasai. Sebenarnya, Mick Jones dan Joyce Trummer terjebak di antara dua kapal yang bergerak berlawanan. Mereka berlayar ke arah yang berbeda, tanpa banyak pegangan, menghasilkan sedikit perpecahan saat mereka bergerak terpisah. Sebelum untuknya, mereka bergerak kembali ke arah yang seharusnya di album mereka berikutnya, London Calling. Secara keseluruhan, Giftum End of Rock masih menjadi album penting bagi band ini, tetapi membandingkan dengan kekuatan debut mereka atau skill dari London Calling akan mengecewakan. Hampir setengah abad setelah rilis tahun 1979, The Class London Calling tetap menjadi salah satu album punk terbaik. Dalam album itu, The Class bersih keras untuk mengedepankan politik mereka. Album ini menangani isu-isu topikal dengan semangat yang mengesankan. Mereka mengambil posisi sebagai oposisi secara penuh dan menjarah pasar dunia untuk umpan sonic dan lirik-lirik mereka tentang ketidakadilan. Sampai kini, sendiranya London Calling masih menjadi esensi utama dari semangat The Class yang tak tertandingi. London Calling juga dengan dengki mengajukan beberapa seruan yang meyakinkan dan tidak menyenangkan yang pernah dilakukan dalam sebuah rekaman. Memerintahkan para pengikutnya, sekarang, kemudian, atau di masa depan untuk menyerbu jalanan dengan tekad yang penuh. Bahkan, dalam hal musik, album ini lebih terang-terangan terinspirasi prinsip musik dub dan reggae. Lagu-lagunya bervariasi. Salah satu yang paling sukses adalah Spanish Bob, karya menggetarkan yang berhubungan dengan sejarah Spanyol. Kenangan Akan Lorca dan Perang Tahun 1939. Di sisi lain, ada Lost in the Supermarket. Sepotong lagu lembut tapi pahit tentang keterasingan. Sepotong kesenangan ska yang trendy dari Rudy Canfield. Dan semburan revivalisme dengan brand new Cadillac. Setelah London Calling, yang membuat minat penggemar The Clash kembali bergairah pada Desember 1980, mereka merilis Sandinista, album triple LP, dengan harga yang dijual di pasaran tetap dengan standar LP biasa. Dan, karena itu pula, mereka juga harus memangkas royalty karena keputusan harga jual album yang murah ini. Menurut Jostrammer, keputusan untuk merilis triple LP ini adalah cara untuk mengejek CBS label mereka karena mereka menolak keinginan mereka untuk merilis London Calling sebagai album ganda. Tapi kemudian merilis album ganda Bruce Springsteen, The River, kurang dari setahun kemudian. Album keempat The Clash adalah snapshot yang luas, menantang Gendry, dan memanjakan diri sendiri dari sebuah band yang menjadi liar. The Clash mengirimkan album yang tampaknya dibuat khusus untuk membuat marah CBS dan membuat bingung elemen yang lebih konservatif dari basis penggemar mereka. Lagu Washington Ballet, adalah pernyataan politik yang paling ekstensif dan paling spesifik dari penulis lirik Jostrammer hingga saat ini. Di dalamnya, Strammer memeriksa konflik dan kontroversi dari seluruh dunia, yaitu di Chile, Nicaragua, Cuba, Afghanistan, dan Tibet. Mengacu pada tiga yang pertama, Strammer tampaknya berpihak pada apa yang dia lihat sebagai gerakan atau pemerintahan kiri populer. Sementara di dua yang terakhir, dia dengan tajam mengkritik kebijakan pemerintah komunisme Sko dan Beijing atas apa yang dia lihat sebagai tindakan imperialis mereka. Ulasan The Rolling Stone terhadap Sandinista menyebut Washington Bullets bersama dengan The Equalizer dan The Call Up adalah inti dari album ini. Setelah itu, mereka merilis Combat Rock. Album ini adalah album terakhir yang menampilkan line-up asli sebelum band melepaskan Hedon, sang drummer, karena penggunaan obat-obatan terlarang. Dan pendiri Mick Jones, karena sang vokalis just drummer, sudah menganggap dia tidak bisa lagi diajak bekerja sama. Album ini menampilkan dua single The Class yang cukup populer, Rock The Kasbah, yaitu tentang larangan Iran terhadap musik barat pada tahun 1979. Dan, Shall I Stay or Shall I Go yang menjadi lagu kebangsaan dari banyak pernyataan politik. Dibuka dengan salah satu riff gitar yang paling dikenal. Dan lirik Spanyol yang terkenal. Menjadikan lagu ini menjadi klasik dalam genre rock, combat rock, seharusnya tidak hanya dikenang, karena dua karnya musik hebat mereka. Karena 10 lagu lain dalam rekaman itulah yang membuatnya, menjadi karnya seni yang radikal. Menggambarkan tema agama dan sentimen anti-perang. Album ini adalah motif setelah perang Vietnam. Lagu-lagu seperti Strike to Hell yang membahas penelantaran anak-anak selama perang dan Sean Flynn yang terdengar Jaycee adalah tentang seorang jurnalis foto yang menghilang saat melaporkan perang. Menyusul kepergian Jones, band ini tidak pernah sama lagi. The Clash seperti kehilangan setengah dari kekuatan kreatif mereka dan dengan album terakhir mereka, Cut the Crab, rasa kegagalan komersial terlihat jelas bahwa The Clash tidak dapat mengatasi ini tanpa keahlian Mi. Setelah Jones dan Hayden tidak lagi di band, mereka segera digantikan oleh tiga orang yang tidak terkenal. Dua orang gitaris Pine Sweat dan Nick Sephard dan drummer Pete Howard. Selama rekaman, terjadi ketegangan antara manajer Bernie Rhodes dan Strummer. Mereka sering bertengkar satu sama lain untuk mengantrol penulisan lagu dan arahan musik dari band. Hasilnya adalah album Cut the Crab. Meskipun secara umum masih dianggap sebagai album band terburuk, kritikus kontemporer memuji penulisan lagu dan penampilan vokal Strummer. Terutama pada lagu This Is England, Dirty Punk, dan Trick Cut Trick. Mick Jones yang selama ini menjadi jantung dari The Clash memberikan emosi, kerinduan, melodi, alur, dan tanpa dia, band ini direduksi menjadi kekacauan dua dimensi. Peninggalan yang berusaha mati-matian untuk tetap marah dan relevan. Cut the Crab dibiarkan dengan sisi The Clash yang tidak lucu dan bisa dibilang sedikit memalukan. Strummer berusaha terlalu keras untuk memainkan peran punk pemarah. Mungkin tidak semua orang menyukai band ini, entah dari pandangan politik mereka atau bahkan musik hingar-bingar mereka. Tetapi saya tahu bahwa mereka meninggalkan kesan yang cukup internasional untuk generasi orang di 70-an dan 80-an. Dan mereka seperti memberi semacam momentum untuk mendukung progresifisme multikultural yang menentukan bagian dari akhir tahun 70-an dan awal tahun 80-an. The Clash pada dasarnya adalah band punk jurnalisme dalam sebuah wawancara dengan Tom Snyder pada tahun 1981. Mereka bersikeras bahwa alih-alih disebut sebagai rock'n'roll. Mereka lebih suka dikenal sebagai band pemberi berita. Berita adalah berita, jadi tidak membosankan. Kami ingin menyambungkan apa yang sedang terjadi sekarang. Kata Joe Strummer. Beberapa masalah sosial yang menjadi sorotan The Clash ketika musisi-musik tidak biasa melakukannya adalah dukungan untuk komunitas imigran Afrika dan Jamaica dan India Barat yang berjuang untuk persatuan dan integrasi di London selama akhir tahun 70-an. Kekecewaan pekerja pabrik merasakan sistem ekonomi berbasis kapitalis, parisan dari keterlibatan AS yang bermasalah selama Perang Vietnam. Ancaman perubahan iklim global jauh sebelum itu populer, kebrutalan polisi, penyalahgunaan mewenang, dan terutama disorganisasi politik pemuda menghadapi sistem pemerintah di seluruh dunia. Hebatnya, meskipun band bubar sekitar tahun 1983, beberapa masalah yang mereka suarakan masih relevan hingga hari ini. Saat itu, keyakinan yang dirasakan oleh band tentang masalah sosial yang nyata adalah hal yang penting pada saat banyak band lain menulis serenungan dan lagu yang mementingkan diri sendiri tentang hubungan yang rusak. The Class dengan penuh semangat mendukung dan bahkan bisa dikatakan membantu merintis beberapa genre musik etnik yang masih muda di akhir tahun 70-an yang sekarang sama produktifnya dengan popularitasnya. Hip-hop dari New York City dan reggae dari Jamaica. The Class membantu menyebarkan suara dan popularitas mereka dengan mengadvokasinya dalam pernyataan peres dan memasukkan genre ini ke dalam musik populer mereka sendiri dengan lagu seperti The Magnificent Seven dan Revolution Rock. Selama beberapa dekade, orang-orang telah berterima kasih kepada The Class karena telah mengubah hidup mereka dan tanpa andil dari mereka, mungkin musik reggae dan dub tidak didengar oleh orang barat. Jadi, jika kalian suka dengan video ini, mengapa tidak menekan tombol like dan subscribe dan mencoba membagikannya agar saya tidak tergantung pada YouTube untuk merekomendasikan video saya.